Pado Kamis pagi tadi, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusli Hartono meresmikan gedung Gegana Sat Primop Polda Jambi ini. Peresmian gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja personil. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang baru, bapak-bapak bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan juga lebih semangat. Ini dia pantauan Bang Jack. Kepala Kepolisian Daerah Jambi Irjen Pol Rusli Hartono meresmikan gedung Gegana Sat Primopolda Jambi bertumpah di Mago Primo Polda Jambi pada Kamis pagi. Peresmian turut dihadiri dan Sat Primopolda Jambi Kombes Pol Nadi Kaidir dan pejabat utama Polda lainnya. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusli Hartono menyebutkan bahwa dengan adanya gedung baru ini bisa lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan di Gegana Sat Primopolda Jambi. Peresmian ini turut ditandai dengan pengguntingan pita. Ucapan terima kasih juga disampaikan Irjen Pol Rusli Hartono kepada pemerintah kota Jambi khususnya wali kota Jambi Syarifasa, yang telah berpartisipasi dengan membangun gedung Gegana Sat Primop ini, serta kepada Pak Asnawi yang turut menghibahkan tanahnya untuk dibangun gedung Gegana ini. Tentunya kami, Polri, bersyukur di atasemen Gegana Primopolda Jambi memiliki mako yang bersyukurnya karena apa? Tanahnya dari masyarakat, gedungnya juga dari pemerintah kota Jambi. Jadi ini betul-betul merupakan kepedulian ya, masyarakat dengan pemerintah kota Jambi terhadap keberadaan Primop, khususnya detasemen Gegana ini. Yang selama ini hanya berkantor pada tempat yang terbatas, sekarang sudah tempat yang lebih memadai. Jadi tentunya besar harapan dari kita semua, Gana bisa bekerja secara lebih optimal.